Halo YouTube, jumpa lagi di channel saya Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan ajak kalian Bagi pemilik Suzuki R3 Yang pernah merasakan Atau mengalami keluhan Kalau lampu stop lamp yang Di bawah spoiler ini Suka putus atau tidak Nyala Kemudian, atau Yang akan mengganti bawah lampnya Seperti apa, karena Lampu stop lamp ini Yang punya R3 itu bukan LED Dia itu masih pakai bohlam Jadi, masih rawan putus Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan ganti Lampu stop lamp ini Bohlamnya akan saya ganti yang LED Nah, seperti apa LED-nya Nah, saya beli LED ini Yang memakai soket T10 ya 12V Nah, lampu ini bisa kamu dapatkan di toko online Harganya Rp. 5.000-6.000 Saya beli beberapa Ini buat cadangan Jadi, saya beli yang Yaitu ada projektornya nih Seperti ini Ya, ada dia juga yang ada Cuman LED kanan-kiri doang Kalau ini di depannya Dia kayak proji gitu kan Dia ada Proyektornya Kemudian, sampingnya Dia juga ada LED-nya Jadi, ada beberapa titik ya guys Oke, nah Kita akan buka dulu Lampunya pertama kali Langkah pertama Kita akan siapkan dulu Beberapa kunci Oke guys Alat yang pertama Yang kamu perlukan adalah Kunci pas 10 Atau kunci seperti ini Jadi, jangan pakai kunci T ya Agak Agak susah soalnya Karena dia Tidak membutuhkan yang panjang Tapi dia Agak samping Seperti ini Ini kunci pas 10 Kunci sok 10 Kemudian Nah, obeng min Obeng minus ini ya Obeng minus yang kecil aja ini Nah, ini obeng minus yang kecil Kegunanya buat apa Nanti kamu bisa lihat Oke Langkah pertama adalah Kita harus lepas Mur yang Di belakang Lampu itu Jadi, kita harus buka Bagasinya dulu Baru bisa Buka Kemudian Langkah kedua Bukanya dari depan Nah Di dalam Buka pakai ini Yang bagian depan Buka pakai ini Oke, les Sekarang kita bongkar guys Oke, guys Setelah kamu buka Bagasinya Kamu lihat Di bagian belakang Lampunya Ini ada Dua baut ya Atau dua mur Seperti ini Yang bukanya pakai Kunci pas 10 Kita buka dulu Satu-satu guys Kemudian satunya Nah ini Kalau kamu pakai kunci T Dia susah Ya, karena Ada ini Untuk kena Nah, kena pelafon Ini gak bisa Kalau kamu Pakai kunci T Jadi, pakai kunci pas Aja Atau pakai Kunci seperti ini Setelah keduanya terlepas Kita tidak boleh Mendorongnya langsung Seperti ini Nanti Bisa patah Nah Kita harus Kembali ke Bagian luar Kita buka Pinnya Oke Nah Kita kembali Ke bagian luar Atau bagian belakang Bagian luar Kita akan buka Lampu ini Jadi, disini Ada dua pin Ada dua pin Yang mengikat Jadi, kamu tidak bisa Langsung Lepas Nanti Resikonya Ini bisa patah Karena Lampu ini Sangat-sangat Renyah ya Kalau kamu Paksakan Dorong Dijamin Pas ini Kecah Nah, ini Lagi gunanya Pengungkit Atau Obbing minus Yang kecil ini Sebagai pengungkit Apa namanya Pin Pengunci Di lampu ini Letaknya di mana Nah Letaknya itu Kalau kita ukur itu Ada empat jari nih guys Jaraknya empat jari Dari tepi 1, 2, 3, 4 Nah Letaknya disini nih 1, 2, 3, 4 Jadi Kita bisa buka Disini nih Kita bisa Ungkit disini nih Atau Jika kamu Tidak kuat Ini sepertinya Tidak kuat ya guys Kita harus pakai Yang lebih kuat lagi Untuk obeng minusnya Jadi kita ganti Obeng minusnya Pakai yang agak lebih besar Supaya dia Lebih kuat Untuk mencongkel Ininya guys Nah Sudah bunyi Kemudian sama Yang sebelah kanan Dia juga jaraknya Empat Empat jari Seperti ini ya Jadi disini nih Letaknya Nah Nah bisa nih Jadi Pastikan lagi Obeng minus Yang kamu gunakan itu Kuat untuk Mencongkel lampunya Jangan sampai Obengnya patah Nah kita bisa Langsung tarik Seperti ini Nah Ini Ini pertama Lepaskan dulu Ini selang Air untuk Wipper ya guys Kita lepas dulu Jadi tidak tertarik Ketarik Oke Nah Ini Belajuan belakang lampunya Ada Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi ada Lima Soket Jadi ada Lima Soket lampu Kamu bisa Ngelepasnya Dari sini Ataupun Dari Kedua Baut ini Dilepas Baru dilepas Semuanya Nah kalau Ngelepas dari sini Ini kamu tinggal Putar ke kiri Berlawanan dengan Arah jarum jam Cuman agak susah Agak seret Nah Ini agak beberapa Ada yang seret Kalau saya Lebih suka Buka Baut yang ini Kita lepas dulu Ininya Kita buka Semuanya Karena Buka ini Kadang ini Seret Seret Banget ya Kita buka Dulu yang ini Guys Kita gunakan Obeng Plus Untuk membuka Baut Lampunya Nah Dulu Sebelum Saya tahu Caranya Membukanya Ini ada Beberapa Bekas Leket Karena Saya asal Main Congkel Tidak Tahu Letak Si pengungsinya Dimana Jadi Ini masih ada Kelihatan Recep Recep Nah Ini dia Ini Bolam Ini Bolam Sebelumnya Jadi Ada 512345 Untuk Kondisinya Tidak ada Yang putus Jadi Kita lihat Filamennya Tidak ada Yang putus Cuma Saya ingin Menggantinya Dengan Yang LED Supaya Lebih Awet Dan Lebih responsif Karena Kalau lampu Pijar Tidak Langsung Begitu Direm Cret Kecepatannya Masih kalah Dengan LED Agak Delay Seperti itu Oke Dan juga Lebih hemat Energy Karena Lebih irit Ya guys Nah Ini bisa Tarik aja Ini Tarik aja Lampunya Nah Seperti ini Semuanya Kita tarik Kita lepas Nah Kita akan Ganti Lampunya Dengan Yang LED Yang udah Saya beli Memasangnya Juga Sama Caranya Tinggal Masukin Aja Seperti Ini Ini Adalah Lampu 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 LED Dengan Soket T10 Ya guys Nanti Kalau Kamu Beli Di Online Cari Lampu Senja Yang T10 12V Ini Tinggal Masukin Kayak Gini Nah Ini Masukin Semuanya Kelimanya Mudah Mudah Dia cocok Dengan Tutup Pemikanya Tidak Terlalu Panjang Saya rasa Cukup Karena Dia memang Lampunya Juga Tutup Panjang Mudah Mudah Masuk Lubang Ya Cocok Nah Setelah Masuk Seperti Ini Langsung Pasang Pasang Lagi Untuk Baut Pastikan Ini Koneksi Lampunya Semuanya Udah Kenceng Jangan Sampai Kendor Nanti Sama Aja Kalau Kendor Oke Kita Tes Dulu Tidak Tidak kita langsung pasang lagi tutupnya kita pasang kembali seperti semula guys kita pasang kembali micanya ini ya guys ke dalam lampunya ke dalam micanya guys kita kembalikan seperti semula kita kencangkan dengan obeng tes kita pasang lagi untuk selang air wipernya guys ya seperti ini nah ini udah kencang semua nah kita masukin lagi ke dalam ini paskan lubang bautnya guys kita pasang lagi posisikan atau paskan lubang bautnya seperti ini kita dorong ya kalau udah pas kita dorong kita dorong seperti ini kemudian kita kencangkan bautnya dari dalam kita pasang kembali mulutnya ya guys jangan sampai lupa oke sudah selesai guys oke guys cukup sekian tutorial penggantian lampu stop lamp atau haimon Suzuki R3 mudah mudahan tutorial ini bermanfaat buat kalian jangan lupa like comment dan subscribe channel saya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati